Intro Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya, akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21 Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. 2 Korintus 4 ayat 13 Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10 Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani 11 ayat 3 Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Masmur 92 ayat 6 Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 6-7 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10 Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22 Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, menjadi kaya. Amsal 10 ayat 11 Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandayan, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Ungur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amsal 3 ayat 11-17 Sebab aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yaakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau, ialah yang maha kudus, ala Israel. Yesaya 41 ayat 13-14 Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi, dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Daniel 2 ayat 22 Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisa yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Masmur 3 ayat 4 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudumi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akanku kenyangkan dia, dan akanku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Masmur 91 ayat 1 sampai 16 Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Masmur 121 ayat 1 sampai 8 Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Masmur 118 ayat 2 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Masmur 139 ayat 14 Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Yesaya 63 ayat 7 Tuhan adalah penyanyang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Masmur 103 ayat 8 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ratapan 3 ayat 22 Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Masmur 85 ayat 11 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan, dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Masmur 1 ayat 1 sampai 3 Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16 Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Masmur 27 ayat 4 Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah ku daripada diam di kemah-kemah orang farsik. Masmur 84 ayat 11 Cara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13 Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Masmur 106 ayat 2 Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Roma 11 ayat 33 sampai 34 Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Masmur 63 ayat 4 Terima kasih telah menonton!